Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih sudah selalu setia belajar bersama di Tafsir Al-Misbah bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraish Shihab Assalamualaikum Abi Waalaikumsalam Wr. Wb Kabar baik Abi dan gembira karena kita hari ini sudah akan masuk pembahasan surah baru surah Al-Jum'ah nah ini saya yakin walaupun gak bisa bahasa Arab teman-teman pasti sudah bisa menebak artinya apa apa coba artinya hari Jum'at gambaran tentang keutamaan hari ini dan juga ada gambaran tentang sholat Jum'at dan pesan-pesan yang sangat penting kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai apa peran mereka sebagai kelompok-kelompok yang memikul akidah Islam dan saya yakin pasti akan jadi bekal yang amat berharga juga untuk umat Islam di masa sekarang terima kasih yang sudah terus ada di tafsir Al-Misbah terutama juga untuk teman-teman yang hadir melalui aplikasi video conference hari ini semoga sehat semua teman-teman semoga berkah harinya dan semoga siap untuk belajar bersama mengenai Quran surah Al-Jum'ah ini silahkan Abi kita mulai urayannya dari ayat pertama baik, audzubillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tadi Ella sudah menyinggung membuka tafsir Al-Misbah menyinggung apa kandungan surah ini kalau kita baca ayat pertamanya itu tasbih dan disini ada empat sifat Allah atau nama Allah yang disebutnya sebenarnya keempat sifat itu sudah pernah kita jelaskan di ayat sebelumnya Al-Malik penguasa dengan penguasaan yang sah sambil disertai dengan pengendalian yang utuh terhadap apa yang dikuasainya itu Raja Allah memang salah satu namanya Al-Malik tapi juga dia ditunjuk dengan Malik itu sebabnya di dalam surah Al-Fatihah ada dua bacaan Maliki Yawmiddin ada juga yang baca Maliki Yawmiddin dua-duanya benar walaupun dalam pengertian kebahasaan dalam pengertian sehari-hari tidak semua pemilik adalah Raja dan sekarang juga tidak selalu harus Raja itu memiliki segala sesuatu apalagi kerajaan di negara-negara demokrasi oke kita tidak akan bicara soal itu yang kita akan bicarakan adalah ayat-ayat yang kedua ketiga dan seterusnya untuk teman-teman yang ingin membahas lebih jauh tadi soal tasbih soal asma'ul husnah al-malik al-kudus al-azis dan al-hakim boleh nonton episode-episode kami sebelumnya di tafsir al-misbah yang sudah mendiskusikan itu dan juga bisa baca tafsir al-misbah silahkan Abi kita lanjutkan ayat kedua dan seterusnya disini dia katakan Allah yang al-malik yang al-kudus yang al-azis yang al-hakim itu dialah yang mengutus di kalangan al-umiyin rasulan rasul dari kalangan mereka kalau dia yang mengutus sedangkan dia malik pastilah dia maha kuasa kalau dia kudus maha suci maha baik benar dan dulu kita artikan maka baik benar dan indah pastilah yang diutusnya dan kandungan utusannya pasti baik benar dan indah kalau dia aziz kemarin itu kita terangkan aziz bisa dalam arti karta mulia maka pastilah kandungan tuntunan tuntunannya mulia pastilah kandungan tuntunan tuntunannya itu indah dan pasti juga siapa yang membawanya mulia kemudian hakim pasti sangat bijaksana pasti tuntunannya sangat bijaksana sehingga selalu disesuaikan demi kemaslahatan umat manusia itu bahkan dikatakan dia itulah yang sifat-sifatnya seperti itu yang mengutus di kalangan al-ummiin ummiin itu ada yang mengartikannya secara langsung orang-orang Arab ummi itu ummiin itu jama' ummi ummi itu mengarah mengacu pada kata um ibu mengapa masyarakat Arab pada masa nabi dinamai ummiin karena mereka lahir tumbuh tanpa diajar tulis baca sehingga seakan-akan mereka lahir sebagaimana keadaan mereka dilahirkan oleh ibunya maka ummi al-nabiyil ummi nabi yang tidak pandai membaca dan menulis di masyarakat yang juga tidak pandai membaca dan menulis bagus kita mau berhenti sejenak disini untuk berkata begini ayat ini berbicara tentang pengutusan nabi Muhammad di kalangan ummiin di kalangan masyarakat Arab tetapi itu bukan berarti saya ingin berpagi-pagi menyatakan ini itu bukan berarti bahwa tuntunannya ajarannya yang dituntut untuk mempercayainya hanya orang-orang ummiin hanya orang-orang Arab pada masa itu orang-orang Arab yang tidak ummiin yang sekarang tidak lagi dituntut demikian bukan itu maksud ini menjelaskan bahwa beliau ini pertama kali bertugas di tengah-tengah ummiin tetapi sebenarnya beliau itu diutus untuk kepada selain dari mereka karena itu di ayat 3 dia katakan masih ada yang selain al-ummiin itu yang nabi juga diutus kepada mereka yang mereka itu tidak tergabung dalam al-ummiin disini termasuk orang-orang kita-kita ini orang Indonesia kita juga nabi pun diutus kepada kita diutus kepada manusia sampai akhir zaman itu yang dikandung oleh lama itu dalam bahasa Arab berbeda dengan lam lam belum lama belum tapi akan kalau anda berkata ditanya sudah makan anda berkata lam akul saya belum makan kenapa belum makan saya tidak butuh tapi kalau anda berkata lama akul saya belum makan tapi eh jangan habiskan makanan saya sudah laper saya juga mau makan itu lama jadi lam mayal haku bihim mereka itu belum lagi terikut dalam kelompok ummiin itu tapi akan ikut nanti ya kita inilah jadi kitalah yang juga digambarkan oleh ayat ketiga ini ya bi nabi Muhammad bukan hanya untuk kaum yang hidup bersamanya yang hidup di Jazirah Arab pada saat itu tetapi termasuk untuk kita yang memang menyusul hidup sesudah mereka akan ada urayan-urrayan lanjutan teman-teman masih banyak yang akan kita bahas di tafsir al-misbah membahas Quran Surah Al-Jumlah jangan kemana-mana tetap disini belajar bersama kami nah yang mengatur lalu lintas kehidupan manusia ini siapa pasti yang paling tahu dan yang paling tidak memiliki kepentingan dipersembahkan oleh masih di tafsir al-misbah masih membahas ayat-ayat awal dari Quran Surah Al-Jumlah ini gambaran tentang pengutusan Rasul kepada masyarakat Al-Umin tetapi ada pertanyaan yang lebih mendasar yang Ella ingin Abi bahas kenapa Allah itu perlu mengutus Rasul yang membawa risalah-risalahnya boleh dijelaskan soal ini ya Bismillahirrahmanirrahim jadi begini mengapa sih ada Rasul mengapa sih Tuhan mengutus Rasul banyak jawaban bisa kita berikan tapi mari kita lihat satu atau kalau bisa kita tambah satu lagi yang pertama begini manusia ini banyak ingin tahu sejak dulu banyak pertanyaan yang muncul dalam benaknya sebagian pertanyaan itu tidak dapat dijawabnya maka disini agama Rasul melalui tuntunan Allah datang memberi jawaban-jawaban salah satu yang dipertanyakan ini alam raya bagaimana nih memang ada Tuhan nih bagaimana Tuhan itu datanglah agama-agama memperkenalkan Allah Allah itu begini itu satu kita lihat yang kedua yang tidak kurang pentingnya manusia ini makhluk sosial dia tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri laut lebih luas dari daratan kebutuhan manusia lebih banyak dari kemampuannya karena itu dia harus kerjasama tetapi dalam diri manusia ada sifat egoisme sehingga perlu diatur yang mengatur itu tidak boleh manusia karena manusia masing-masing mempunyai kepentingan kalau kita ambil satu contoh jalan raya kita semua mau cepat pulang kita semua mau cepat sampai tujuan kalau masing-masing dibiarkan tabrakan maka perlu ada polisi lalu lintas polisi lalu lintas dalam mengatur arus jalan itu paling tidak punya dua syarat yang pertama tidak memiliki kepentingan yang dia pentingkan bagaimana jalan ini lancar yang kedua dia memiliki pengetahuan dalam konteks mengatur jalan oh disana banyak yang datang nih disini kita stop dulu oh ini jangan lama-lama di stop dan sebagainya itu pengatur nah yang mengatur lalu lintas kehidupan manusia ini siapa pasti yang paling tahu dan yang paling tidak memiliki kepentingan siapa itu disini peran Allah Allah bukan Nabi Muhammad Muhammad juga manusia Allah yang memberitahu Nabi Muhammad Hai Muhammad ini mengaturnya itu begini lahirlah ketentuan ketentuan agama terkadang kita di stop tidak boleh terkadang ada lampu merah lampu merah itu untuk kemeslahatan yang ditahan dalam agama ada larangan ada dibolehkan ada yang harus dan lain-lain sebagainya lahirlah agama dan karena ini merupakan kebutuhan manusia sedang tidak semua manusia bisa berhubungan langsung dengan Allah maka dia memilih Rasul-Rasul Rasul-Rasul yang digambarkan di ayat ini ya Bih membacakan kepada mereka ayat-ayat mengajarkan pada mereka dan seterusnya dan lain-lain sebagainya betul sebelum sebelum lanjut Habi mau berkata begini mengingatkan semua manusia mendapatkan mendapatkan Rasul karena itu Rasul banyak sekali bukan hanya 25 yang diceritakan di Al-Quran ada yang berkata dalam hadisan dikatakan 124.000 Nabi dan jumlah yang banyak kita tidak tahu Allah menyatakan bahwa tidak ada suatu kota pun negeri pun kecuali telah datang kepada mereka seorang pemberi ingat nah Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir sedangkan ulama-ulama cendekiawan-cendekiawan itu bertugas sebagai pewaris Nabi yang menyampaikan karena itu kalau ini ditujukan kepada orang Arab itu banyak Nabi yang lain yang bukan orang Arab betul dari 25 Nabi yang wajib kita percaya itu 5 orang saja orang Arab jadi jelas jelas bahwa risalah ini pesan-pesan penting tentang tawhid dan semua petunjuk Allah itu ditujukan pada seluruh umat manusia agar tidak tersesat saya yakin banyak pertanyaan dari teman-teman Ella ingin kasih kesempatan untuk teman-teman yang sudah hadir dan pasti punya beberapa rasa penasaran tadi Abi mengatakan manusia itu biasanya penuh pertanyaan dan sangat dianjurkan justru untuk bertanya ya Abi kalau misalnya ada kebingungan ada yang ingin dijelaskan silahkan teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh langsung saja Prof jadi sebelum orang-orang Arab menyadari bahwasannya Rasulullah Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi adalah utusan Allah begitu kalutnya kondisi negara tersebut bahkan sampai-sampai para wanita juga tidak menginginkan anak perempuan karena takut nah jika dapat digambarkan kira-kira bagaimana sih kepacauan atau keadaan yang terjadi pada saat itu sekian saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Azki ya pertanyaannya bagaimana bi kondisi masyarakat pada saat itu kacau galau seperti apa sebelum menyadari kehadiran Nabi Sallallahu Alihi Wasallam sebagai utusan Allah saya ingin berkata begini saya ingin mengutip atau menggambarkan pada Anda keadaan masyarakat dunia sebagaimana dilukiskan oleh seorang ulama Pakistan Anda Dabi dia katakan sebenarnya kekacauan itu melanda seluruh dunia Anda bisa bayangkan di Persia mereka menyembah api mereka percaya bahwa ada Tuhan baik ada Tuhan buruk pernah di Persia ada kebebasan seks mereka berkata yang merusak kita ini perempuan karena dimiliki oleh seorang lelaki mari kita jadikan ini untuk umum coba lihat kacaunya sampai di mana melanda seluruh baru penganjur penganjurnya itu dicegah setelah mereka berusaha untuk menggauli permaisuri rajanya marah ini kan ini bebas kebebasan seks itu di Persia di Romawi begitu juga kendati pada masa Nabi mereka mengakui ajaran Kristen tetapi yang sangat mengandalkan akhlak budi pekerti tapi lihatlah apa yang terjadi di sana Nerom bakar Roma hanya namanya saja Kristen tapi prakteknya buruk masyarakat Arab juga begitu tidak percaya Tuhan Allah berfirman itu orang-orang Yahudi orang-orang Kristen orang-orang musyrik akan terus menerus di dalam kesesatan mereka sampai datang kepada mereka suatu bukti yang nyata siapa itu Rasul yang membawa ajaran jadi dunia semua dilanda dunia tidak mengenal ketuhanan yang mahasiswa dan itu terjadi bukan hanya di Jazirah Arab terjadi di seluruh belahan dunia kita yang pada masa itu manusia-manusia yang hidup dalam kesesatan dan karenanya Nabi Muhammad diutus untuk semuanya juga kita akan pelajari lebih jauh teman-teman kita akan diskusikan ayat-ayat lanjutan dari surah Al-Jum'ah ini dan tentu masih ada kesempatan bertanya sesudah judah berikut tetap di tafsir Al-Misbah para 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 nabi itu bukan datang untuk membuktikan wujud Tuhan tapi keesaannya terima kasih masih di tafsir Al-Misbah masih banyak pembahasan masih banyak pertanyaan tentang pengutusan Rasulullah SAW tentang kehidupan di masa Nabi dan tentu bisa kita praktekkan di kehidupan kita sekarang sehari-hari Ella ingin buka dengan pertanyaan lain Nabi ada yang ingin ditanyakan teman-teman silahkan tadi saya lihat sudah ada yang bersemangat ingin diskusi langsung dengan Nabi Quraish silahkan silahkan mas nama saya Arif Dubaidila dari Padi Jawa Tengah dari Padi terima kasih sebelumnya sudah di kesempatan bertanya langsung saja apa saja tugas Rasulullah yang paling besar saat Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT dan apakah ada tugas yang beliau rasakan sangat berat dijalani hingga mungkin dalam tanda kutip beliau mengeluh terima kasih mungkin cukup itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih mas jadi tadi Abi gambarkan kekacauan dunia pasti berat tugasnya Rasulullah pada saat diutus tetapi apa yang paling berat apakah Nabi pernah mengeluh dan sebetulnya pertanyaan lanjutannya kenapa di saat seluruh dunia kacau itu kenapa Jazirah Arab yang dipilih untuk tempat kelahiran dan juga tugas pertama Nabi Muhammad silahkan Abi baik yang pertama apa tugas utama Nabi Muhammad guru saya Sheikh Abdul Halim Mahmud ada menulis buku berkaitan dengan ini beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperkenalkan menanamkan keyakinan tentang keesaan Tuhan bukan untuk menekankan wujud Tuhan beliau berkata bahwa agama-agama bahkan perjanjian lama dan baru yang kita baca dewasa ini itu menunjukkan bahwa para Nabi itu bukan datang untuk membuktikan wujud Tuhan tapi keesaannya keesaan Allah wujud Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita keesaannya ada dalam diri kita tetapi keesaannya ini yang di diingkari jadi tugas utamanya keesaan Tuhan la ilaha illallah akhdal zikri la ilaha illallah akhdal makultuhu ana wan nabiyyuna minqabli la ilaha illallah ucapan yang paling utama yang saya ucapkan dan yang diucapkan oleh Nabi-Nabi sebelumku adalah la ilaha illallah tidak ada Tuhan jadi keesaan Allah itu satu yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana apa yang apa yang paling berat untuk Nabi apa yang paling berat untuk Nabi yang paling berat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami dalam konteks menegakkan dan mengamalkan tuntunan Allah ini adalah moderasi sikap puasa satiyah jangan berlebih jangan berkurang itu yang paling berat kata sahabat Nabi saya tidak pernah lagi melihat Nabi tersenyum ketika turun perintah Allah untuk melaksanakan moderasi dan ini memang paling sulit dan sampai sekarang buat kita pun paling sulit jadi bukan paling berat untuk umat di masa Nabi tetapi sampai sekarang masih jadi tantangan itu yang paling berat bagaimana tidak berlebih tapi dalam saat yang sama bagaimana tidak berkurang semua ada ukurannya yang pasti itu yang paling berat dan alasan kenapa di Mekah di jazirah Arab kepada kaum umin ini mengapa Rasul turun di sana mari kita lihat yang pertama dulu kita harus yakin bahwa Allah Allah maha mengetahui dimana kepada siapa dia meletakkan tuntunan agamanya dimana dia letakkan dimana siapa yang dia utus itu Allah maha tahu kita hanya bisa berusaha untuk mencari tahu nah dalam konteks ini kita bisa berkata begini agama ini disyariatkan Allah untuk seluruh manusia timur barat utara dan selatan kalau dia untuk seluruh manusia maka dimanakah tempat menurut logika kita yang paling wajar untuk mempercepat hubungan ke timur ke barat dan itu adalah di tengah di timur tengah yang menghubungkan Eropa Asia Afrika tetapi di timur tengah itu ada dua super power pada masa itu Persia dan Romawi kalau di daerah Persia baru muncul sudah akan ditebas karena mereka percaya dua Tuhan kalau di Romawi dengan kepercayaan tentang agama Kristen yang berbeda dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan yang sikap penguasa-penguasanya sedemikian kejam maka begitu muncul di sana ditebas jadi harus dicari suatu tempat yang di tengah yang tidak dibawa kekuasaan Persia tidak juga dibawa kekuasaan Romawi tempat itu adalah Mekah maka dipilihlah Mekah dan yang dipilih di Mekah itu adalah suku yang paling berpengaruh suku yang paling berpengaruh itu adalah sukunya Nabi Muhammad suku Quraish dari keluarganya lahir Bani Hashim yang menurut Al-Aqad ada seorang cendekiawan Mesir itu terkenal orangnya gagah-gagah dan sangat mementingkan akhlak moral suku yang lain dari Bani Umayyah itu orangnya pandai-pandai tapi politisi yang mana yang lebih wajar dipilih apakah yang dari Bani Hashim atau dari Bani Umayyah Bani Hashim orangnya gagah tulus simpatik yang ini politisi yang ini mementingkan sisi-sisi material dan yang paling hebat pada masa itu adalah Nabi Muhammad itu kira-kira sebabnya menurut logika paling tidak logika sementara ulama dan itulah sebabnya maka diutus dari Ummiyin yang tidak pandai membaca dan menulis dan yang Nabi yang tidak pandai membaca dan menulis karena kalau seandainya dia di Persia dia di Romawi boleh jadi dia pandai membaca dan menulis padahal Allah menyatakan seandainya engkau bisa membaca bisa menulis orang akan tidak akan percaya karena orang tidak akan percaya pada Al-Quran orang tidak akan melihat keteladanan Nabi Muhammad s.a.w. sesungguhnya pilihan Allah s.w.t adalah pilihan yang paling tepat dan kita amat sangat beruntung mendapatkan karunia kehadiran Rasulullah s.a.w. kita akan kembali teman-teman masih mendiskusikan Quran Surah Al-Jumu'ah jangan kemana-mana saksikan jeda berikut dan kemudian bergabung kembali di Tafsir Al-Misbah akhlaq Rasulullah keperbadian Rasulullah adalah Al-Quran mau lihat Al-Quran dalam wujud yang nyata lihat Rasul Terima kasih masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita akan melanjutkan pembahasan Quran Surah Al-Jumu'ah kita di ayat-ayat awal teman-teman tadi ayat 1 sudah disinggung kemudian apakah masih ada yang perlu kita diskusikan di ayat 2 3 dan 4 ini baik mari kita lihat ayat 2 ada beberapa hal yang penting Allah yang mengutus di kalangan seorang rasul dari kalangan mereka yakni dari seorang yang ummi pula apa tugasnya yatlu'alaihim ayatihi biasa diterjemahkan membacakan kepada mereka ayat-ayatnya sebenarnya ada makna yang lebih dalam dari membacakan dalam Al-Quran ada kata qara'ah yakra'uh qira'at al-Quran membaca ada kata yatlu juga biasa diterjemahkan membaca musabaka tilawah tilawah itu adalah bacaan yang kandungannya benar dan suci kalau qira'ah bacaan apapun itu satu bedanya yang kedua tilawah itu setelah membaca dan memahami mengamalkannya yatlu mengikutkan bacaan itu dengan perbuatan rasul tidak sekedar membacakan dalam arti qira'ah tetapi tilawah membacakan dan mengamalkan kandungan tilawah itu sehingga seperti kata Sayyidah Aisyah kana khuluquhul Qur'an akhlaq Rasulullah keperbadian Rasulullah adalah Al-Quran mau lihat Al-Quran dalam wujud yang nyata lihat rasul yatlu'aleihin ayatihi yang dibacakannya dan diikutnya itu adalah ayat-ayat Allah baik ayat-ayat dalam bentuk tertulis ini bacaan maupun ayat-ayat yang terhampar di alam raya baru wa yu'zakkihin berusaha untuk mensucikan mereka beliau sudah amalkan tapi bukan buat dirinya yu'zakkihin mensucikan jiwa mereka wa yu'allimuhumul kitab war hikmah dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab sementara ulama mengartikan Al-Kitab baca tulis itu masyarakat tidak pandai baca tulis Nabi memerintahkan ajar mereka baca tulis bahkan kalau tadinya Nabi tidak pandai membaca dan menulis beliau pun belajar sehingga pandai membaca dan menulis pada akhirnya wal hikmah diajarkan hikmah Imam Syafi'i menafsirkan hikmah sunnah hikmah kita pernah terangkan adalah amal ilmiyyah dan ilmu amaliyah beliau ajarkan itu beliau ajarkan kegiatan-kegiatan yang menghindarkan seseorang dari keburukan dan mengantarnya meraih kebaikan itu tugas Rasul walaupun mereka itu semua sebelum datangnya Rasul ini di dalam di dalam kesesatan yang nyata saya berkata ini ada kertas ini di dalam semua kertas ini ada di dalam sini masih ada tiga perempat di dalamnya yang rusak yang tidak kelihatan beramal saleh sudah setengah sudah tiga perempat baru keluar mereka itu berada di dalam di dalam kesesatan ini yang diupayakan oleh Nabi Muhammad melalui risalah yang diterima Allah kita tadi sudah terangkan ini siapa yang dimaksud dengan baru dikatakan itulah anugerah Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki diberikan kepada siapa yang dikehendakinya Allah pemilik karuni yang besar Ella ingin berhenti di sini Ingin memberi kesempatan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan mengenai ayat 2 3 dan 4 yang tadi sudah dituntaskan oleh Abi pembahasannya apakah ada pertanyaan lanjutan teman-teman silahkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh saya Al-Wahmatullahi Barakatuh saya Al-Wahmatullahi Ramadhani dari Semarang Jawa izin bertanya Abi karunia Allah akan menurun pada orang yang dikehendaki oleh Allah dan hal itu merupakan hak prioritas Allah lalu pertanyaan saya apakah ada cara atau bagaimana cara agar kita dapat termasuk ke dalam daftar penerima karunia tersebut terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak kita akan bahas pertanyaan ini Ella yakin banyak yang ingin tahu Bih bukan cuma Mbak Rizky bagaimana caranya kita bisa masuk daftar penerima karunia dari Allah karena jangan kemana-mana teman-teman sesudah-judah kita akan lanjutkan di taftir Al-Mizbah karunia Allah bermacam-macam ada karunianya yang dia telah nyatakan tidak akan berikan lagi kepada yang lain siapapun dia masih di taftir Al-Mizbah bersama saya Najla Syihab dan Abi Muhammad Qura Syihab masih membahas Quran Surah Al-Jumu'ah ayat-ayat awal 1-4 ada pertanyaan penting tadi mengenai cara untuk bisa menerima karunia Allah ini janjinya tuntunan Allah sudah ada di ayat keempat Surah Al-Jumu'ah ini Bi apa yang harus kita lakukan sebagai manusia yang mengharapkan karunia karunia Allah bermacam-macam ada karunianya yang dia telah nyatakan tidak akan berikan lagi kepada yang lain siapapun dia apa itu risalah ke Nabi dia nyatakan bahwa Nabi sudah Nabi Muhammad adalah penutup Nabi-Nabi jadi tidak ada lagi Nabi tidak ada lagi jadi jangan minta mau jadi Nabi jangan berharap jangan meminta jangan mengakui siapapun selain Nabi Muhammad yang merupakan membawa risalah terakhir ya jadi itu itu satu selain dari itu silahkan minta oke bagaimana caranya kita baca ayat Al-Quran siapa yang bertakwa pada Allah Allah akan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak pernah duga rezeki bisa bermacam-macam rezeki itu bukan cuma harta ilmu itu rezeki ketenangan batin itu rezeki anda mau apa mintalah padanya tapi jangan minta atau berusaha untuk jadi Nabi mintalah kedekatan kepadanya ada sementara ulama walaupun penafsiran jadi perbedakan ada sementara ulama yang membaca ayat itu bertakwalah kepada Allah nisjaya Allah mengajarkan kesimpulannya dekat kepadanya bersahabat dengan Allah Nabi Ibrahim itu dinamai Khalilullah sahabat akratnya Tuhan mendekat kepada anda sehingga dia memberitahu anda rahasianya dia menyampaikan kepada anda anugerahnya itu caranya taqwa dalam pengertiannya yang luas jadi pada saat pada saat kita bicara bahwa karunia itu hak prerogatif Allah diberikan kepada yang ia kehendaki sesungguhnya kehendak manusia itu menentukan seberapa kita mendekat seberapa kita menginginkan seberapa kita rinci meminta dan sebagainya itulah yang akan juga membuat kita makin bersahabat dan Allah makin berkehendak untuk memberikan karunianya mudah-mudahan bisa kita praktekan bersama teman-teman Abi apalagi pesan-pesan penting dari ayat-ayat awal Quran Surah Al-Jum'ah bahwa barangkali kesadaran yang perlu kita tanamkan bahwa kita butuh Nabi kita butuh agama tanpa agama hidup akan kacau dan bahwa inti dari ajaran agama-agama itu adalah percaya bahwa ada kuasa yang Maha Esa kepercayaan tentang keesaan Allah itu adalah kebutuhan kita karena saat kita cemas kita butuh pegangan sedang manusia tidak selalu dapat memberikan kita ketenangan yang dapat memberikan ketenangan hanya Allah jadi kita butuh agama kita butuh untuk hidup damai sesuai dengan tuntunan agama itu pesan ayat-ayat kita ini yang kedua banyaklah belajar ikuti teladani nabi yang membaca ayat-ayat Al-Quran dan mengikuti tuntunannya dengan amal perbuatan usahakan untuk meningkatkan keimanan meningkatkan kecerdasan banyak belajar belajar hikmah dan lain-lain sebagainya yang ketiga itu tadi yang kita sebutkan itu semua anugerah Allah dan anugerah Allah alangkah banyaknya maka usahakan untuk meraih anugerahnya dengan jalan bertakwa kepada amin amin ya rabbal alamin mari terus mengusahakan mengusahakan ketakwaan kita sambil terus bersyukur bahwa kita mendapatkan anugerah yang begitu besar termasuk yang terpenting anugerah kehadiran Rasulullah yang selalu ingin mengajarkan menjadi teladan dari kehadiran Allah keesaan Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah tadi disebut berkali-kali oleh Abi sesuatu yang betul-betul perlu kita percaya terima kasih teman-teman sudah hadir di tafsir al-misbah terima kasih sudah bertanya dan saya yakin juga akan ada diskusi-diskusi lanjutan di keluarga pada saat menonton ini semoga kita selalu termasuk orang-orang yang mendapatkan hikmah sampai jumpa lagi wabilahi taufiq wa fidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam metro tv wabarakatuh